Dalam ajaran Islam ini, kita menerima dengan sepenuh hati konsep pluralitas Tapi kami menolak konsep pluralisme Ada beda antara pluralitas dengan pluralisme Nah, kalau pluralitas itu adalah kebinekaan, keragaman Karena itu Islam diajarkan dengan pilar-pilar toleransi yang kita sebutkan tadi Pilar-pilar toleransi itu dalam rangka untuk kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, dengan lurus Dalam masyarakat yang plural tadi Nah, ini kita sebut pluralitas Nah, sedangkan pluralisme, ini kan suatu isme, suatu paham Suatu paham yang meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti akan masuk surga Semua agama ini ajarannya tidak berbeda Ini sebetulnya yang kami tolak Nah, jadi begini, kenapa kami tolak? Bagi kami, biarkan setiap umat beragama meyakini agamanya yang paling benar Itu hak dia Dia bebas mengatakan agama saya yang paling benar, agama lain tidak benar Tapi dia tidak boleh menghina agama lain Seperti saya, seorang muslim Saya katakan, saya sebagai seorang muslim, saya beriman Bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, selain Islam tidak benar Itu keyakinan saya Dan saya punya hak untuk itu Tapi saya tidak punya hak untuk menghina, untuk mencacimaki, untuk mencerca agama di luar Islam Nah, begitu juga Pak Jaya, sebagai seorang Kristiani Punya hak untuk mengatakan Saya sebagai seorang Kristiani, saya yakin Kristen yang paling benar Selain Kristen tidak benar Itu hak Pak Jaya Saya tidak boleh intervensi mengatakan Pak Jaya mesti mengakui Islam benar juga dong Tidak boleh Sebagaimana saya juga tidak boleh diintervensi Habib harus mengakui agama di luar Islam itu benar Tidak bisa, ini sebuah keyakinan Tapi, Pak Jaya tidak boleh menghina Islam Saya tidak boleh menghina Kristen Kalau menghina saja tidak boleh Apalagi mengganggu Kekerasan Apalagi kekerasan Apalagi membunuh Apalagi, oh tidak boleh